Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan di hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rejeki yang berlimpah amin ya rupal alamin oke dalam kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa ada kabar gembira buat para KPM semua tentunya ini dia yang ditunggu-tunggu para KPM semua siap-siap bantuan sosial segera cair nah kira-kira informasinya seperti apa simak terus videonya jangan sampai ketinggalan oke sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya tidak ada salahnya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan apabila channel ini mengupload video terbaru dan saya berharap buat teman-teman semua apabila menonton video usahakan menonton sampai selesai jangan di skip-skip supaya teman-teman semua tidak salah paham ataupun gagal paham dalam menyerap informasi oke kita langsung saja ke informasi selanjutnya yaitu ini dia yang ditunggu-tunggu bagi KPM semuanya siap-siap cair bantuan sosialnya nah jadi kira-kira informasinya seperti apa simak terus jangan di skip-skip ini merupakan kabar gembira buat para KPM semua karena beberapa hari ini sudah mulai disalurkan untuk bantuan sosial yang tahap 1 di tahun 2024 ini yaitu bantuan beras 10 kg nah jadi sudah ada beberapa wilayah di Indonesia sudah mulai penyaluran untuk bantuan beras 10 kg di awal Januari ini nah itu memang tahap 1 untuk di bulan Januari ini ya teman-teman karena bantuan beras sendiri akan diperpanjang sampai dengan bulan Maret ya atau 3 bulan ke depan akan diperpanjang untuk penyaluran bantuan beras 10 kg jadi tidak kalah pentingnya baru-baru ini teman-teman untuk bantuan BPNT maupun PKH sudah ada titik terang akan segera dicairkan dalam waktu dekat ini nah sudah ditandai dengan munculnya di 6NG nah kita bisa lihat di sini teman-teman ya ini di 6NG sudah statusnya itu sudah berubah Januari-Februari nah kalau Januari-Februari ini ini yang melalui KKS ya teman-teman jadi melalui Bank Himbara BPNT-nya ini 2 bulan sekali untuk pencairannya kalau lewat Bank Himbara nah ini bisa kita lihat di sini sudah berubah ya untuk statusnya BPNT sudah Januari-Februari dan ini sudah ada nama pesertanya juga nah tetapi ini belum ya SP2D-nya belum ada ini masih strip nah jadi teman-teman apabila sudah seperti ini ya statusnya sudah berubah Januari-Februari ya periodenya kemudian nama penerimanya juga sudah ada nah setelah ini maka akan cek rekening nah apabila cek rekening sudah selesai kemudian akan SP2D nah itu kan seperti itu alurnya setelah SP2D maka kita tinggal tunggu waktu segera akan dicairkan bantuan sosialnya nah teman-teman bisa kita lihat di sini BPNT-nya yang sudah berubah periodenya tetapi untuk PKH dan BLT Lino masih strip ya teman-teman kita bisa lihat di sini baru BPNT ya yang melalui KKS nah jadi untuk yang melalui KKS itu pencairannya itu 2 bulan sekali nah itu bisa dilihat di sini yaitu Januari sama Februari kemudian untuk yang melalui kantor pos itu 3 bulan sekali ya kalau mengikuti aturan tahun-tahun sebelumnya itu yang di kantor pos itu 3 bulan sekali berarti Januari, Februari, Maret jadi apabila 1 bulannya 200 ribu maka yang di kantor pos akan cairnya 600 ribu sekaligus nah kemudian yang di Bang Himbara karena 2 bulan sekali maka akan mendapatkan 400 ribu itu peserta BPNT ya teman-teman nah kalau PKH itu beda lagi tergantung komponen apa yang terdaftar di kartu KKS-nya teman-teman ini kabar gembira buat kita semua muncul tanda-tanda seperti ini ya di SISNG-nya kita tinggal tunggu saja proses selanjutnya mudah-mudahan segera cair untuk bantuan BPNT maupun PKH maupun BLT Elino di tahun 2024 yang tahap 1 ini teman-teman oke teman-teman mungkin itu saja informasi terbaru dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati